Jasad yang telah berada di peti jenazah ini diterima langsung oleh sang istri bersama empat anak dan keluarga korban. Setelah menerima jenazah suaminya, anak dan istri korban langsung memeluk peti jenazah. Usai penyerahan, Wakapol Dasumser Brigadir Jenderal Polisi Bimo Seno Anggoro mengatakan, teridentifikasi jasad korban berdasarkan pencocokan data dan rekam medis gigi korban. Serta untuk pelaku, petugas sudah mengamankan tiga orang tersangka dan masih ada satu pelaku yang kini masih dalam pengejaran petugas. Dari kasus ini sudah kita kembangkan, ada yang pertama yang ditangkap atas nama Ridwan, atau Rindo, kemudian dua menyarankan diri yang atas nama Ivar dan Acudra. Sementara itu istri korban, Fitriani mengatakan agar kepada para pelaku dapat dihukum seberat beratnya. Dan selanjutnya, keluarga akan menggelar pemakaman usai serat terima jenazah. Pemakaman direncanakan akan dilakukan di TPU Kebun Bunga. Seperti telah diketahui, Sofian warga Soekarami dikabarkan hilang usai mengantarkan penumpang menuju kawasan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang. Sejak 29 Oktober 2018, hilangnya Sofian pun berdasarkan keterangan sang istri usai membuat laporan di SPKT Polda, Sumatera Selatan.